Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jenis batuk ada bermacam-macam, kita bisa bedakan berdasarkan misalnya gejalanya. Yang pertama misalnya batuk kering, yang kedua batuk berdahak. Kalau dari segi durasinya, kita bisa bedakan misalnya yang pertama batuk akut, itu biasanya berlangsung kurang dari 3 minggu. Kemudian ada lagi batuk kronik, itu biasanya lebih dari 3 minggu. Kemudian jika berdasarkan penyebabnya, batuk itu bisa kita bedakan misalnya ada yang namanya batuk rejan atau batuk pertussis. Ini disebabkan oleh penyakit pertussis. Kemudian ada lagi misalnya batuk tuberculosis, itu adalah penyebabnya mikrobakterium tuberculosis atau penyakit TBC paru. Nah sekarang apa yang dimaksud dengan flu? Sebenarnya flu itu adalah suatu penyakit infeksi saluran pernafasan atas yang disebabkan oleh virus influenza. Bisa virus influenza A, B, dan C. Utamanya adalah virus influenza A dan B. Nah batuk itu adalah salah satu gejala daripada penyakit influenza. Dimana pada penyakit influenza selain batuk, juga ada gejala-gejala seperti demam tinggi, kemudian pilek, nyeri otot, sesak nafas, bahkan bisa menimbulkan kematian. Kita perlu bedakan apa yang dimaksud dengan influenza dan apa yang dimaksud dengan selesma atau common cold. Sering ada salah kaprah di masyarakat kita bahwa yang dimaksud dengan masuk angin itu sebenarnya bukanlah sebuah penyakit influenza. Tetapi merupakan suatu penyakit common cold atau selesma. Dimana penyakit selesma atau common cold ini adalah bentuk yang lebih ringan. Seperti gejala-gejala yang timbul itu misalnya meriang, batuk, pilek, tapi jarang disertai dengan sesak nafas dan jarang disertai dengan demam tinggi. Meskipun bukan penyakit yang berbahaya, namun batuk dan juga flu yang tidak diobati justru dapat mengganggu aktivitas. Bahkan dapat menyebabkan masalah kesehatan yang serius jika tidak segera ditangani. Dokter Tanya Ingrid punya tips bagaimana mengolah bahan tradisional yang ada di rumah menjadi ramuan herbal untuk batuk dan juga flu. Yuk kita simak. Ada banyak bahan herbal yang bisa kita manfaatkan yang sebenarnya mudah sekali kita dapatkan di pasar, di dapur, dan sebagainya. Nah sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari masing-masing bahan ini. Misalnya ini ya, ini temulawak yang sudah diiris-iris. Temulawak ini mengandung berbagai senyawa-senyawa aktif yang bersifat antiperadangan. Misalnya dia mengandung kurkumin, mengandung santorizol, akan membantu meredakan peradangan-peradangan yang terjadi pada saluran pernafasan. Juga akan membantu meredakan demam, meredakan nyeri otot, dan meredakan batuk. Kemudian saya akan beralih ke bahan berikutnya, yaitu jahe. Jahe mengandung bahan-bahan yang juga bersifat antiperadangan dan juga bersifat antioksidan. Misalnya mengandung gingerol dan sogaol. Nah, kandungan-kandungan senyawa aktif ini, di dalam minyak atsiri yang terkandung dalam jahe, juga bersifat meredakan demam, meredakan nyeri otot, meredakan nyeri kepala, serta membantu meredakan batuk. Berikutnya, saya akan bahas manfaat daripada kencur ya. Ini kencur yang sudah dirajang-rajang. Kencur ini mengandung bahan-bahan dan senyawa-senyawa aktif yang dapat membantu meredakan batuk kering maupun batuk berdahak. Karena kencur ini bersifat anti-tusif atau meredakan batuk, meredakan frekuensi batuk dan mengurangi frekuensi batuk, serta bersifat mukolitik atau mengencerkan dahak dan bersifat ekspektoran, membantu pengeluaran dahak. Kemudian, kita di sini ada bahan lain, yaitu adas. Kita bisa sebut juga sebagai adas pedas atau venel atau voniculum vulgare nama latinnya. Adas ini mengandung senyawa-senyawa aktif yang juga bersifat antiperadangan, juga bersifat karninatif atau membantu meredakan gangguan-gangguan pencernaan seperti kembung, diare, dan lain-lain yang biasa muncul pada influenza maupun penyakit selesma atau common cold. Juga, adas ini bersifat ekspektoran, yaitu membantu pengeluaran dahak. Sekarang, saya akan memperagakan ramuan yang terdiri dari temulawak, jahe, kencur, adas, dan kemudian nanti akan kita tambahkan jeruk nipis dan madu. Pertama-tama, kita masukkan air sebanyak 200 ml atau kira-kira 1 gelas. Lalu, kita rebus hingga mendidih. Nah, sekarang airnya sudah mendidih. Kemudian, kita buka pancinya, tutup pancinya, lalu kita masukkan bahan-bahannya ya. Jadi, temulawak di sini, kita bisa pakai 20 gram. Kemudian, jahenya kita pakai 30 gram. Dan kencurnya 10 gram. Lalu, kita masukkan adas, kira-kira 5 gram. Lalu, kita aduk-aduk sebentar, dan kita tutup pancinya. Kita rebus kembali, kira-kira 10 menit hingga 15 menit. Nah, ini sudah mendidih, kira-kira 10 menit. Kita bisa matikan kompornya. Kemudian, kita buka. Nah, ini bisa langsung kita tuangkan ke dalam cangkir. Dengan disaring terlebih dahulu ya. Kedalam ramuan ini, bisa ditambahkan juga gula aren atau gula kelapa ya. Tetapi, jika kita hendak memakai madu, ya sebaiknya cukup pakai madu saja. Nah, ini sudah. Jadi, terakhir kita berikan perasan jeruk nipis. Kita bisa pakai setengah jeruk nipis sampai satu buah jeruk nipis. Kemudian, terakhir kita tambahkan madu. Madu murni sebanyak 2 sendok teh. Fungsi daripada jeruk nipis yang tadi saya tambahkan, itu sebagai ekspektoran atau membantu mengeluarkan dahak. Dan juga, kaya akan vitamin C. Sehingga akan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Yang diharapkan nanti akan mempercepat penyembuhan daripada selesma, ataupun flu, atau batuk. Kemudian, penambahan daripada madu di sini. Madu bersifat anti peradangan juga. Dan juga meningkatkan imunitas tubuh. Serta akan membantu meredakan gejala batuk. Nah, ini ramuannya sudah siap diminum, hangat sekali, dan enak. Dan menyegarkan tubuh. Selama kita sakit common cold, atau selesma, atau flu, atau masuk angin, sebaiknya kita hindari beberapa hal yang bisa memicu atau memperberat daripada gejala-gejala flu maupun batuk. Misalnya, kita hindari atau kurangi minuman-minuman dingin. Kita kurangi beberapa misalnya minuman manis yang bisa mencetuskan batuk. Kemudian, jangan lupa istirahat harus cukup. Tidur harus cukup sekitar 6-8 jam sehari. Banyak makan makanan yang mengandung vitamin C, misalnya buah-buahan dan sayur. Juga makanan lengkap, bergizi lengkap, dan seimbang. Saya, Dr. Ingrid Tania, untuk Hidup Sehat Plus. Menu makan apa yang paling sesuai di musim penghujan seperti saat sekarang ini? Dr. Putri Sakti, spesialis gizi klinik, memberikan tips makanan apa saja yang bisa meningkatkan imunitas dan yang pasti menyehatkan. Simak informasinya setelah yang satu ini. Tetap di Hidup Sehat Plus. Terima kasih telah menonton!